Susi Herawati, korban intimidasi oleh sekelompok orang di acara Car Free Day minggu kemarin, melapor ke polisi. Korban bersama anaknya merasa diintimidasi saat acara senam pagi. Sambil menggunakan kaos bertagar, dia sibuk kerja. Susi Herawati didampingi kuasa hukum sore tadi melapor ke Sentra Kepolisian Polda Metro Jaya. Susi bersama anaknya merasa telah menjadi korban intimidasi oleh sekelompok orang saat berkegiatan di acara hari bebas berkendara atau Car Free Day pada minggu kemarin. Susi yang saat itu menggunakan kaos bertuliskan tagar, dia sibuk kerja, tiba-tiba dihampiri dan diintimidasi oleh sekelompok orang berbaju hitam, bertuliskan tagar, 2019 ganti presiden. Peristiwa itu pun langsung viral di media sosial. Karena kita ini negara hukum, dan saya ingin memberikan pendidikan hukum juga buat anak-anak kita ya, anak generasi muda bahwa kita tidak boleh memperlakukan orang semena-mena seperti itu. Apalagi terhadap kaum wanita, anak-anak ya, kalian para laki-laki mungkin punya power untuk melakukan itu, tapi kan tidak berhak lah kalian seperti itu. kepada perempuan dan anak-anak, bahkan siapapun lah, kepada siapapun yang lemah gitu loh. Jadi jangan menganggap diri kalian paling kuat.